Dalam Al-Quran Allah SWT Bila kita punya kemampuan dan kenikmatan Fahadis, sampaikan kepada orang lain Mungkin Andi Melalui konten channelnya ini Bisa memberikan informasi kepada orang lain Itulah sebuah kebaikan Ya, mungkin kita tidak punya banyak materi Tapi dengan kebaikan itu kita berikan kepada orang lain Mudah-mudahan dengan itu akan datang materi yang lain Dan saya yakin, dakwah yang begini adalah dakwah yang baik Jangan lupa bahagia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibin Ustadz Sudah lama tidak ketemu Ustadz Alhamdulillah sehat Ustadz Gimana Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz, saya mengganggu waktu Ustadz sebentar Saya boleh ngobrol-ngobrol Boleh, boleh Ambil duduk atau bagaimana ya? Siap Ustadz Saya ikut aja Ustadz Santai di sini atau di sana? Siap Santai di sini saja nggak Pak Ustadz Tentu banyak suka duka Ketika membangun Tuhas ini Untuk mencerahkan Anak-anak Untuk di masa depan nanti Mempersiapkan dari sekarang Bagaimana Ustadz Bisa cerita sedikit Untuk saya ambil pelajaran Dan penonton Youtube Saya ambil pelajaran Dari kisah Ustadz Ibin Ustadz Jadi KUHAS itu berawal dari Kekhawatiran Keadaan Masyarakat milenial Yang jauh dengan Al-Quran Jadi banyak mereka sudah Keluar dari Al-Quran Keluar dari Akhlakul Karimah Maka ini yang menjadi Kekuatan saya Dan istri Dan juga keluarga Untuk membuat Semuayasan Dan sekolah Yang intinya adalah Menanamkan dan melahirkan Anak yang soleh dan soleha Dengan akhlakul Karimah Sehingga betul-betul KUHAS ini menjadi bagian Untuk mencerdaskan bangsa Bukan hanya Cerdas dalam intelektual Tapi juga Cerdas dalam akhlak Sehingga betul-betul Mampu memberikan kebaikan Kepada masyarakat Pada umumnya Inilah awal kekhawatiran Yang hadir Sehingga Saya dirikan ini Saya bangun ini Saya buat ini Alhamdulillah memang Dari awal Kita tidak menggunakan Dana siapa-siapa Pribadi kita lakukan Ada beberapa orang Yang membantu Alhamdulillah Semua itu Tidak Ada Apa namanya Undang dibalik batu Terbetul ikhlas Mereka membantu Dan Alhamdulillah Sampailah hari ini KUHAS kurang lebih Sekitar 400-500 santri Walaupun masa pandemi Belajar kita Terbatas Tetap semangat Daring dan lain-lain Dilakukan oleh Anak-anak kita Intinya Sekolah ini Saya bangun untuk Membantu pemerintah Di dalam Mencerdaskan kehidupan bangsa Membantu pemerintah Di dalam Menanamkan Ahlakul karima Dan juga Membantu orang tua Di dalam Mewujudkan anak yang Soleh dan soleh Insya Allah Ke pondok Nah Ya biasanya Agak Banyak sedikit itu Pasti dia Lebih banyak Pelajaran Agama Begitupun Sebaliknya Kalau kita masukin Anak di Sekolah umum Dia Sangat sedikit Pelajaran agamanya Nah Kalau di Kuhhaskul ini Pola pembelajaran Materi pembelajarannya itu Seperti apa Ustaz? Kita padukan Jadi bukan hanya Sekedar bahasanya Bukan hanya sekedar dunia Tapi juga akhirat Bukan sekedar akhirat Tapi juga dunia Jadi artinya mereka Belajar Al-Quran Mereka juga belajar Sains Mereka juga belajar Pelajaran-pelajaran umum Kita ajarkan itu Walaupun memang SD Apa kan Kuatannya sedikit Tapi paling tidak Mereka kita siapkan untuk itu Tidak hanya sekedar agama Mereka tahu tentang sholat Mereka juga mengerti Untuk hidup bersama masyarakat Mereka tahu tentang Al-Quran Mereka juga tahu tentang Bagaimana mengelola lingkungan Mereka tahu tentang hadis Mereka juga tahu Bagaimana cara Bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat Karena hari ini kita kan Kekurangan Bukan kekurangan orang berilmu Tapi kita kekurangan orang beretika Atau berakhlak Maka kami berharap Dari kuas ini lahir Anak-anak yang memang Betul-betul berilmu Berakhlak Sehingga betul-betul Bisa terelaborasi dengan baik Dengan sempurna Inilah upaya kami Untuk melahirkan Dari kuas ini Memang kuas Satu hal yang kecil ya Mungkin belum dikenal orang Tapi Alhamdulillah Sampai hari ini Kita setiap tahunnya itu Selalu Menolak santri Siswa Karena memang Penudulan Kadang-kadang belum dibuka Sudah banyak yang Mendaftarkan diri Mendaftarkan diri Makanya kita terus berupaya Untuk menambah fasilitas Makanya Kadang-kadang sedih juga Kalau menolak Karena kita Di sini tidak pernah Menganggap mana itu lemah Semua kami anggap bintang Makanya kita tidak ada tes Yang mengatakan bahwa Anak ini lusur Tidak Yang penting dia datang Dia sehat Dia mau belajar Masuk insya Allah Mengikuti aturan Tetap Karena kan ada beberapa sekolah Yang harus pintar dulu Harus terima Kita tidak Yang penting anak itu Ada kemauan Sehat Dan dia memang Ikhlas untuk belajar Silahkan masuk Selama kuota masih ada Nah kalau ketua tidak ada Ini menjadi masalah kita Makanya Mudah-mudahan nanti Ada Orang yang bisa membantu Walaupun sekarang Kita sedang perkembangan Alhamdulillah Di bulan Ramadan ini Kita dapat beberapa tempat Untuk kita siapkan Karena nanti akan saya pisahkan Antara Yang formal Dengan non formal Jadi akan ada Satu tempat Yang memang khusus untuk Membaca Al-Quran Di satu rumah Kemudian nanti ini Khusus untuk Yang formal Ini Alhamdulillah Ada rezeki Dan kita mendapatkan Dua tempat Yang kita siapkan Insya Allah Untuk pengembangan Kuhas ini Insya Allah Baik Ustaz Terima kasih Ustaz Saya rasa Saya sudah dapat Apa Yang ingin saya tanyakan Dari Ustaz Dan Kuhas Kul ini Ustaz Tentunya Saya punya misi juga Ini Ustaz Ijin Ustaz Terkait Konten saya Jadi Saya cerita sedikit Ustaz Konten saya ini Masih sangat baru Masih sangat belajar Saya pikir tadinya Dari pada Banyak waktu kosong Yang terbuang Di rumah Ya Apa salahnya Saya gunakan Waktu Satu jam Dua jam Saya Turun Ke jalan Ya Untuk ya Mencari Pelajaran secara langsung Terkadang Pelajaran Dari Para Ustaz Ya Bisa Sudah Saya Saya pelajari Sedikit Kan Ustaz Jadi Saya pengen Tahu Apa sih Yang Bisa saya dapatkan Ketika saya turun Langsung Makanya Saya buat Konten itu Saya turun langsung Dan Saya juga Tidak ada Maksud apa-apa Yang pasti Saya ingin bagikan Cerita Saudara-saudara kita Yang ada di jalan Yang dengan Segala Keterbatasan Mereka itu Mereka Tidak Mengeluh Sedikitpun Dengan Segala Keterbatasan Mereka Mereka Berjuang Untuk keluarganya Tanpa Minta-minta Dan Hasilnya itu Ya Mereka serahkan Yang rata-rata Saya temuin Ya Mereka serahkan Sama Allah Aja Yang pasti Mereka Tahunya Berusaha Nah Itu yang Saya temukan Nah Namun Di dalam Beberapa Di setiap Konten Yang saya Temuin itu Tentunya Mungkin ada Sedikit Rezeki Yang saya Dapatkan Mungkin Ya Saya pengen Ya Ngasih Kenangan-kenangan Untuk mereka Tapi Saya berusaha Sedapat mungkin Tidak saya Perlihatkan Nah Yang saya ingin Tanyakan Ustadz Bagaimana Cara Saya Memberikan Memberikan Sesuatu Itu Kadang-kadang Niat dari hati Saya Memang Pengen Memberi hal Yang Bermanfaat Ketika ada Apa yang Kita Perbuat Yang kita Bagikan Nanti akan Kita pertanggungjawabkan Ustadz Jadi Saya takut Aja Nanti Takut Saya pengennya Berbagi Tapi Takutnya Saya salah Akhirnya Ya Nggak Baik Nanti Yang Saya ingin Minta pencerahan Seperti biasa Kalau ada apa-apa Saya minta pencerahan Sama Ustadz Biar jangan salah Dalam bertindak Mengambil keputusan Ijin Ustadz Ini merupakan Media dakwah Jadi channel Konten ini Media dakwah Artinya Ketika kita Sampaikan ke orang lain Mudah-mudahan Bisa memberikan Kebaikan pada orang itu Karena kita Dalam Al-Quran Bila kita punya Kemampuan Dan kenikmatan Fahadz Sampaikan pada orang lain Mungkin Andi Melalui Konten Channelnya ini Bisa memberikan Informasi pada orang lain Itulah sebuah kebaikan Ya Mungkin kita tidak punya Banyak materi Tapi dengan kebaikan itu Kita berikan pada orang lain Mudah-mudahan dengan itu Akan datang materi yang lain Dan saya yakin Dakwah yang begini Adalah dakwah yang baik Karena sekarang memang Dakwah itu perlu digitalisasi Ya Ustadz Hasbullah Tidak akan bisa menampaikan konten Kalau hanya Masjid Dan kalau di masjid kan Hanya ditonton oleh orang-orang tertentu Dan ibu-ibu yang hate Tidak bisa masuk masjid Tapi bila kita bicara konten Youtube Kemudian konten-konten yang baik Dari Fasilitas internet yang kita gunakan Itu sangat bermanfaat Apalagi kalau mungkin Dilihat oleh orang-orang Yang memang Memiliki rezeki lebih Yang bisa memberikan bantuan Dan juga dorongan Untuk agenda Konten Youtube begini Maka tidak ada salahnya Kalau ingin berbagi Ada sebuah kebaikan Karena ketika kita berbagi Tidak pernah kita Kekurangan dari berbagi itu Pasti akan terus datang kebaikan Karena yang kita bagi itu Adalah bentuk syukur kita Kepada Allah Siapa yang tidak bisa memberikan Ucapan terima kasih Yang sesama Sebenarnya tidak bisa bersyukur Kepada Allah Makanya ini merupakan Da'wah yang baik Da'wah bil medsos Da'wah bil Youtube Yang bisa memberikan kebaikan Walaupun mungkin Andi Tidak begitu dalam agama Tapi paling tidak Melalui da'wah begini Bisa memberikan kebaikan Para orang Paling tidak mungkin Yang sering saya lihat Di konten Youtube Andi Misalnya Orang-orang jalanan Yang disampaikan Yang diberitakan Mungkin barangkali Orang yang tidak tahu Jadi tahu Jadi mengerti Dan orang yang mungkin Menyalurkan sebagian hartanya Untuk jalan Allah Karena dia tahu Ceritanya atau kisahnya Dia akan mengeluarkan untuk itu Dan ini adalah sebuah da'wah yang baik Ya jadi artinya Ada memang Sekat-sekat da'wah yang berbeda-beda Ada yang da'wah dengan Teknologi canggih Ada yang da'wah dengan manual Ada da'wah dengan macam-macam Dan ini adalah salah satu Konten da'wah yang sangat baik Untuk disampaikan kepada masyarakat Dan ini sebuah yang baik Jadi orang yang tidak tahu menjadi tahu Yang tidak mengerti menjadi faham Sehingga semua akan menjadi lebih sempurna Istilah letak da'wah yang baik Mengajak dalam kebaikan Karena memang kita dianjurkan oleh Allah Untuk Kita memberikan kebaikan kepada orang itu Inilah yang disebut dengan bagian dari da'wah Maka saya mengenal konten yang Andi Arsyil buat ini adalah Bentuk konten da'wah Ya walaupun mungkin tidak terlihat da'wahnya Tapi dengan menyampaikan informasi ke media sosial Menyampaikan informasi ke Youtube dan lain-lain Itu merupakan informasi baik Dan dari situ orang mendapatkan pengetahuan dan ilmu Yang bisa memberikan juga kebaikan kepada umat Insya Allah Jadi lanjutkan dan teruskan Dan ini adalah sebuah hal yang sangat baik Memang Andi orangnya kreatif Saya bangga Makanya mudah-mudahan Konten Youtube ini bisa menjadi viral dan baik Viral bukan karena Ingin mendapatkan keuntungan ekonomi Tapi viral dalam makna Ingin mendapatkan nilai sosial Sehingga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Karena khairun nas anfa'uh li'nas Sebagai manusia yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain Insya Allah Alhamdulillah Memang dari awal juga Saya agak mikir-mikir juga Ustaz Namanya juga kita manusia biasa Ustaz Apapun yang kita perbuat Walaupun itu Katakanlah baik dari hati saya Hati saya juga tidak bisa dipercaya juga Ustaz Pandangan orang Sisi orang dalam memperhatikan Melihat Itu kan pasti beda-beda Namun Kalau niat saya dari awal Memang ya Pengen ada manfaat lah Walaupun Ya saya juga Yang Ustaz tahu Saya tidak punya histori Jadi penanya yang baik Ustaz Jadi Ya apa yang Ada di hati saya Apa yang ada di benak pikiran saya Itu yang saya ucapkan Yang saya tanya sama mereka Saya hanya berusaha Saya juga banyak menonton dari hal-hal yang baik Sehingga hal baik ingin saya lakukan Pikiran saya Kalaupun orang berpikir nanti kurang baik Biarkan Allah yang meyakinkan mereka Ini yang saya pikir Jangan lupa bahagia Terima kasih Terima kasih